Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salum Sahabat Bang Yos Kita bertemu lagi di Benang Merah Bang Yos Tamu saya kali ini Dia seorang pengusaha wanita yang sangat sukses di bidangnya Namanya Harum di kalangan para pengusaha Terutama nih di bidang pertambangan Saat ini yang dilihat oleh orang-orang Mungkin keberhasilannya yang luar biasa Namun tidak banyak yang tahu Bagaimana sulitnya Perjuangannya melawan berbagai penyakit Hingga cancer selama bertahun-tahun Salah satu contoh dari sosok wanita kuat yang tidak kenal menyerah Untuk menggapai tujuannya Inilah dia Inga Bang Terima kasih Bang Yos Terima kasih Aku yang terima kasih kamu sempat datang ke sini Terima kasih juga Saya dihadirkan di acara Benang Merah yang begitu top Apalagi hostnya Bang Yos ya Terima kasih Nah gini Inga ya Masih ada empat Ya kami dari keluarga yang sederhana banget Papa dulunya buka seperti warung kopi Kopi tiam Makanya papa saya dijuluki namanya Amang Dulu top banget Amang Jadi kami hidup dari kesederhana Dan malah kekurangan Dan kelebihan dari papa saya suka memberi Memberi dari kekurangan Kalau ada yang datang Ada yang susah Papa selalu memberikan uang Itu contoh buat kami sampai sekarang Jadi papa memberi bukan dari kelebihan tetapi kekurangan Kami waktu kecil juga susah ya Bang Yos ya Dari saya SD Saya harus jalan kaki Dari rumah ke sekolah itu sekitar 2 kilo Jalan kaki Jalan kaki ya Enggak ada sepeda Karena gak punya sepeda ya Enggak Jalan kaki Kadang pulang kepanasan Saya masih ingat Cerita begini jadi ingat ya Review kembali Waktu saya kecil Saya pulang Kalau udah Saya pulang selalu matahari di atas Berarti sekitar jam 12 Saya kepanasan Karena 2 kilometer sampai ke rumah Saya sambil lari itu setiap hari Kalau saya ketemu dekat pasar situ Ada satu Abang-abang yang jualan es bonbon ya Yang sekarang banyak kita temukan di Singapura Disini kayaknya udah agak jarang Es apa namanya? Es bonbon Es bonbon yang pakai lidi Ya dia ada payungnya Kalau saya kepanasan Saya suka numpang duduk disitu Saya masih kecil Lalu abangnya lihat saya udah lama disitu Dan saya liatin dia terus Akhirnya saya dikasih Dikasih gratis? Kasih gratis ya Kalau bayar gak ada duit Bang Jadi akhirnya besok-besok Kalau saya kehausan capek Saya ulangin lagi Dia udah tau Ini datang mau minta nih si kecil Saya dikasihkan lagi Saya hitung-hitung ada 20 kali Bang Tetapi suatu saat Saya dapat uang jajan Itu saya balikin 20 kali itu saya hitung Satunya berapa diut Saya balikin semuanya Bang Luar biasa Iya Lalu SD Yaitu SMP di Bangka juga SD, SMP, SMA di Bangka Terus kamu Merentuh ke Jakarta Mulai kapan? Iya Karena kita hidup dari kekurangan Dan suka jadi pukulan Sasaran Papa Karena kan kita kan warung kopi Kadang orang minum makan gak bayar Papa gak pernah nagi Gak bayar? Gak bayar Kadang habis makan langsung pergi Kadang bayar Kadang lagi ramai mereka gak bayar Mata saya lihat sendiri Karena waktu umur 7-8 tahun aja Saya udah bantu Papa Untuk cuci gelas Ambilin kopinya Antar kopinya Waktu umur 7-8 tahun Itu saya lakukan Setelah pulang sekolah Nah Tetapi karena Papa hidup berkekurangan Kalau pulang Kadang-kadang kita kan suka ribut Namanya juga saudara banyak kan Kedengeran sedikit aja Suka kena cambukan Suka kena pukul Dan cambukan itu yang paling banyak itu saya Yang saya terima itu loh Saya sama di atas saya Karena beda umurnya dikit Sedangkan adik-adik masih kecil Jadi di rumah Papa udah siapin rotan Jadi selalu saya dicambuk Dan juga Papa selalu memperhatikan rambut Rambut tuh gak boleh panjang Harus sebatas telinga Dan depannya poni Jadi ya seperti cowok ya Diperlakukan rambutnya seperti cowok Jadi Saya gak bisa terima kultur yang Papa terapkan Ya 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 Saya gak bisa terima Dan sebelum ke Jakarta ya Bang saya cerita sedikit dulu Saya yang paling melawan diantara saudara-saudara Bisa kan Papa bilang Rambut dipotong gak boleh panjang Saya suka ikat Jadi Papa gak tau Tapi tiba-tiba saya keramas Kelihatan rambut saya panjang Itu udah kena campukan Ya Udah gitu Mulai SD kelas 6 Saya udah mulai bisa kerja Kerja saya terima jahitan kancing Saya ke tempat konveksi Saya menawarkan diri jasa Saya jahit kancing baju Satu baju berapa Satu hari bisa 10 lumayan kan Jadi pulang sekolah Saya lanjutkan kerja Dari situ saya bisa simpan uang Buat saya di bedak Dan juga buat baju Buat Imlek Jadi itu untuk meringankan Biaya orang tua SD kelas 6 ya SD kelas 6 ya Baju juga harus tangan panjang Rok harus di atas Di bawah lutut Jadi itu kultur yang Papa terapkan Sangat ketat banget Di dalam keluarga kami Akhirnya tamat SMA Terima rapor Besoknya langsung saya ke Jakarta Ke Jakarta Itu kan gambarannya gini Aku nanti tinggal Kesana ongkosnya gimana Nanti di sana tinggal di apa Sudah kamu hitung Waktu ke Jakarta Saya berangkat Kebetulan ada saudara datang Jadi dia yang bayarin tiketnya Tinggal di mana Ngomong-ngomong di Jakartanya Di daerah Gang Ikan Namanya Jembatan 5 Rumah dia yang paling besar di sana Ya dulunya ya Sekarang udah pindah Jadi di sana Diperlakukan kurang begitu baik Ini saudara Atau hanya kenalan aja Saudara Sudara Ya Diperlakukan Kurang diperlakukan baik Oleh keluarga itu Ya Kayak pagi Kasih sarapannya cuma teh manis saja Teh manis satu gelas Nggak dikasih makan apa-apa Tunggu sampai siang Siang dikasih nasi Nasi pun ditakar Dan malam pun begitu Akhirnya saya nggak tahan Saya bilang Saya minta kerjaan Apa aja saya kerjakan Dia bilang Kamu ijazah SMA Dan belum pengalaman Mau kerja apa Sedangkan kalau di pabrik Itu kan bagian kontrol Kamu nggak bisa Kamu belum pengalaman Saya sempat jawab Kamu nggak kasih saya kerja Bagaimana saya bisa pengalaman Saya bilang Saya jawab satu kata itu Akhirnya dipikir Oh kalau gitu Kamu divisi Jam tangan aja Katanya bang Apa? Jam tangan Jam tangan yang murah Kebetulan dia ada pabriknya Jam tangan di jambatan dua Saya dipekerjakan di sana Saya tidur dengan karyawannya di mes Saya pakai apa kamu di sini? Bagian puter jambang Bagian puter jam Jadi jamnya itu Sebelum di jualkan Di pasaran Itu harus diputer ya Dia ada alatnya Taruh di sini Diputer Diitung Satu dua tiga Sampai lima ratus kali Jadi besoknya dilihat lagi Kalau jamnya mati Berarti ini gagal Nggak bisa dipasarkan Jadi saya kerja di sana Saya tidur di lantai Dikasih tiker Sambil tidur Sambil kukulnya Banyak banget gitu Dan pagi pun Kita nggak dikasih sarapan Hanya siang aja Jadi gaji saya waktu itu 15 ribu bang Saya mesti ngatur Pinter-pinter mengatur Supaya bisa cukup dalam satu bulan Setelah itu Saya dibantu Saya di sana kurang lebih ada setahun Saya mikir nasib saya bagaimana ya Tiap hari saya puterin jam gitu kan Akhirnya saya dibantu sama saudara Ayo kamu kerja di bank katanya Kalau mau Kamu bikin lamaran Saya coba Akhirnya saya diterima Di salah satu bank yang Besar Saya tanya dulu ya Setelah SMA itu Kamu nggak melanjutkan kuliah atau nggak Nah ini bang Setelah saya kerja di bank Saya jadi staff marketing Staff marketing Iya Staff marketing di salah satu bank Yang besar di Jalan Suryo Pranoto Di sana bang Saya terbuka langsung Saya kaget Melihat bos-bos Melihat Apa staffnya yang begitu keren Wangi Ya kehidupan yang beda Wah beda banget bang Yang selama ini saya terhukung Di dalam pabrik Yang nggak bisa lihat apa-apa Nggak tahu apa-apa sama sekali Saya setelah di bank Saya baru lihat Oh ini namanya kota Jakarta Saya kaget di sana Saya langsung punya cita-cita bang Kalau abang tanya saya Dulunya saya punya cita-cita nggak Nggak bang Buat makan aja susah Gimana mau cita-cita Makan aja susah Kita hidup dari kekurangan dulunya Nah disitu saya terbuka Saya kaget Oh begini namanya metropolitan Kota Jakarta kan Disitu Saya langsung jadi staff marketing Dan tiap hari Saya tentengin formulir Formulir sama brosur Waktu itu zaman dulu Mau harapin orang masuk tabungan Itu susah banget Sekarang Kalau sekarang Kalau sekarang Orang yang datang ke bank Buka tabungan Kalau zaman dulu bang Kita sebagai marketing Tugasnya menawarkan orang Buat buka tabungan Supaya buka tabungan tempat saya gitu Iya Dan Saya tiap hari naik mikrolet bang Naik angkot Ke daerah roksi Kan disitu kan Suryo Pranoto Dari situ saya naik angkot Ke daerah roksi Kemana-mana Tentengin formulir Untuk apa itu Supaya Orang-orang buka tabungan Tahapan Tempat bu Ya zaman dulu juga tahapan itu berhadiah Promosi lah kamu promosi gitu ya Iya Akhirnya gini bang Suatu hari Saya pulang Mana kepanasan lagi ya Naik mikrolet Di samping bank itu Ada orang jualan teh botol Segala macam-macam Saya berdiri disitu Sambil tentengin map Ya Saya tentengin map Saya lihat Ada mobil berhenti Saya lihat Oh marketingnya Itu yang senior Saya kan baru masuk bang Ya Saya lihat marketingnya turun dari mobil Saya biasa aja Saya minum teh botolnya Bentar lagi Tidak 10 menit Ada mobil mewah turun Mobil mewah turun Pakai dasi Pintu dibukain Dihormatin Langsung dia masuk ke dalam Bosnya lah itu Bosnya Pimpinannya Disitu saya baru ada cita-cita bang Saya bilang Akanku kejar Masa aku gak bisa kayak dia Saya harus kayak dia Bener bang Caranya bang Saya calling down dulu Saya minum Setelah minum Kurang lebih 10 menit lagi Ini data yang saya terima Yang udah diisi formulir Biasanya saya kasih ke customer service Berarti bos gak tau dong Saya punya prestasi bang Saya ada berminggu-minggu disana Tiap hari saya keluar Cari customer Dan selalu dapat Sedangkan marketing lain Enak-enak aja di dalam Saya akhirnya Saya tunggu 10 menit lagi Saya nak ke atas Saya ketok pintu Pak Pak Saya bilang gitu Eh ada apa Kamu anak baru ya Iya Ini pak Volume real yang saya terima Untuk buka tabungan Loh Kamu kemana Inge Saya ke daerah Roxy Saya bilang Loh banyak banget Ya pak Ini potensi banget Bagus banget Wah hebat kamu Inge Ya pak gitu ya Nah setelah dikasih Satu pujian begitu Besoknya saya lakukan lagi Dan lakukan lagi Akhirnya bos saya lihat saya Ini anak berpotensi banget Dibilang inget saya training kamu ya Kamu jangan hanya mencari tabungan aja Kamu harus cari dana deposito Dan juga cari dana kredit Gimana pak caranya Nih Kamu tanya dulu Kalau dia bicaranya ke arah Tanya kamu Bunga bank berapa Berarti bunga kredit berapa Berarti dia butuh kredit Tapi kalau dia tanya Bunga deposito berapa Berarti dia ada kelebihan uang Setelah di training Langsung saya go Saya cari lagi ke ada Haya Murug Daerah Haya Murug itu pak Saya lihat gedung-gedung Banyak perusahaan-perusahaan besar Saya coba menggali di sana Menggali di sana Akhirnya saya bisa luncurkan kredit Dan juga Saya bisa membuat janji Buat bosnya itu ketemu Dengan pimpinan saya Dan di situ Bos bisa lihat Saya punya prestasi yang luar biasa Dalam waktu singkat 6 bulan Kebetulan mau buka cabang Di jalan Haya Murug Di gedung Melati Langsung bos saya panggil Inge Aku promosikan kamu ya Kamu jadi wakil pimpinan Wah Aduh 6 bulan jadi wakil pimpinan Cabang Senangnya luar biasa Iya luar biasa itu Senangnya luar biasa Wah saya pikir saya bisa bergaya Dikasih fasilitas mobil Gaji naik Dapat mobil dinas Sudah dapat mobil dinas kamu? Langsung Jadi wakil pimpinan langsung dapat Zaman dulu mobilnya katana Oh yaudah mobilnya udah keren Zaman dulu keren bang ya Oh ya bang tadi saya belum cerita Pada saat saya udah 3 bulan Saya minta Fasilitas loan Buat saya kuliah Kuliah yang apa? Ijasa saya SMA doang Jadi saya minta fasilitas Saya bayar kredit saya bilangnya Untuk kuliah Karena di belakang kantor itu Ada cabang dari Singapura Namanya OTC ya Itu OTC college Jurusan bisnis dan manajemen Akhirnya dikasih sama bos saya Dan saya teruskan saya bisa kuliah Pulang kerja Saya langsung kuliah Dia sampai rumah itu malam banget Saya kos zaman dulu bang Kos Iya Dan akhirnya saya jadi pimpinan Wakil pimpinan Setelah jadi wakil pimpinan Saya coba lamar kerja lagi Di bank lain Bank yang lagi grow Berkembang Karena prinsip saya bang Kalau saya bisa berhasil di bank yang besar Itu bukan saya yang berhasil Tetapi bendera banknya itu memang sudah terkenal Iya Bukan saya Saya coba lamar lagi Di bank yang lagi grow Oke Saya lepaskan jabatan saya Saya coba di bank yang baru Tetapi dengan syarat Training 3 bulan Kamu sebagai marketing Saya terima tantangan dia Dalam 3 bulan Saya tercapai target Dan saya langsung Pegang pimpinan cabang Di Glodok Di sana saya berkarya lagi Sekitar kurang lebih 5 tahun 5 tahun Dan fasilitas yang saya dapetin Juga sudah bagus banget Karena tergantung dari kita punya target Saya selalu tercapai target Setelah itu Tidak lama Kemudian juga Saya coba Bukan saya melamar Tapi saya ditawarkan Untuk jadi direktur Direktur di salah satu bank swasta Akhirnya saya Sebagai direktur di bank swasta Satu tahun aja Satu tahun Tiba-tiba saya baput telepon Dapet telepon dari keluarga Keluarga waktu itu sudah Sudah di bangga ini maksudnya Keluarga saya semua sudah sukses Ya Hanya satu kata Inge Kamu terima gaji Satu bulan berapa kali Saya bilang satu kali Ya dong bang Satu kali kan Ya dong Kamu mau terima gaji setiap hari Oh mau Kamu lepas Lepas jabatan kamu Yang di bayi direktur tadi Ya Suruh saya lepas Habis suruh saya kerja apa Kamu pulang ke bangga Kamu melihat Kamu survei market Kamu usaha sendiri Income kamu akan jauh lebih banyak Loh Saya akan kerja ya Saya bukan pedagang Saya bilang Tapi kamu bisa Jadi tadi Bang tadi kamu resign Kamu tinggal Resign Ya Resign saya tinggalin Kenapa amat yakin sekali Bahwa ini peluang yang bagus Karena sebelumnya saya survei dulu Saya melihat waktu itu Pertambangannya Pertambangan di bangga itu Luar biasa Timah terutama Timah ya Jadi kita suplainya Alat pertambangan Akhirnya Saya resign Saya langsung terjun ke sana Adik saya hanya kasih saya modal Dua customer Dua toko Sama satu Pabrik Van Bell Oke Kamu jalanin aja Akhirnya saya bisa Cari peluang lagi Bang Yos Bukan Van Bell aja Van Bell Sama alat pertambangan Seperti Spilar Tali Spilar ini juga ukurannya banyak Bang Yos Bukan satu aja Banyak banget Dan kualitasnya pun banyak Tali juga banyak kualitas Dan banyak ukuran Ya Kalau kita bicara alat pertambangan Itu ratusan ribuan Itu banyak banget Ya Dan unik banget Disana pertambangan unik banget Ada di darat Ada di laut Dan itu jenisnya macam-macam Saya coba Supply Tan pertama Itu langsung Saya dikasih Yang kamu supply apa ini Yang saya supply Van Bell nya Ini alat-alat tambangnya atau apa Alat pertambangan semua Alat pertambangan semua Iya Alat pertambangan timah Di Bangka Waktu itu timah Nomor satu di dunia Itu di Bangka Terbesar itu Nah Tahun pertama Saya sudah pegang Tiga brand Merek Bando Merek Miso Bosi Merek V Super Ini saya bicara Van Bell nya aja Bang Tahun kedua Saya sudah supply Alat lain lagi Dan saya sudah dikenal Sudah Sukses lah ya Tahun kedua ya Saya sudah pegang uang Oh ini yang katanya Tiap hari gajian Gitu loh Jadi gak tunggu sebulan sekali aja Berapa lama Kamu burukkan Mulai dari awal Sampai Kamu merasa Sudah mapan Sukses itu Berapa lama Periodenya Tiga tahun aja Tiga tahun Tiga tahun Saya sudah beli kantor Di Fluid Di daerah Fluid Saya beli kantor Gedung Saya mau pindah disana Kantor saya Jadi kantormu Tetap di Jakarta Meski proyeknya Suma di Bangka Iya Gudangnya semua disana Jadi tiap hari Saya tiktokan Bolak-balik Bolak-balik Nah terus purun waktu Empat tahun ya Inga ya Di Katakan kamu lagi Di puncak Sukses kariermu Di bisnis ini ya Terus kamu mendapatkan Ujian besar Yang membawa kamu Ke titik terendah Dalam kehidupmu Bisa dititahkan Itu apa itu Jadi Pada tahun keempat Saya sudah mau ekspan Ekspansi bukan di Bangka aja Tetapi di kota lain ya Sudah ada rencana Dan sudah planning Semuanya sudah diatur Dengan baik Tiba-tiba Bang Saya pagi-pagi Mau bangun Saya merasakan Badan saya Tidak bisa gerak lagi Tidak bergerak Bisa gerak Tapi sakit Sakitnya itu luar biasa Tidak tangan saya Kaki saya Badan saya Hanya atas kepalanya aja Tidak sakit Akhirnya dibawa Ke rumah sakit Di Top name Dokter Tidak tahu sakit apa Dia hanya bilang Reumartik akut Dan sebagainya Tidak tahu Saya merasa Ada enakan Saya pulang lagi Pulang lagi Berapa hari lagi Kumat lagi Begitu lagi Dan seterusnya Wah disitu Sempat sedih ya Padahal saya itu Pengen Pengen menjadi Sampai kamu hidup Apa namanya Morfin Tiap hari gitu Betul gak Ya Saya Akhirnya Dokter bilang Oke Kalau mau cepat sembuh Kamu operasi Kalau tidak operasi Tujuh hari lagi Kamu akan lumpuh Itu setelah Sepuluh dokter yang periksa Dokter yang terakhir bilang Setelah saya di operasi Itu Saya lebih parah lagi Itu Sakit Gak tertahankan lagi Yang di operasi Apanya Kakinya atau apa Pinggangnya Pinggangnya Pinggang saya di operasi Dan Mulai itu Saya harus hidup dengan Morfin Jadi saya bolak-balik Bolak-balik ke dokter Dokter bilang Oke kalau gitu Kita kasih Morfin aja Jadi bisa lewat anus Lewat minum Kadang lewat suntik Itu tiap hari Kamu Tiap hari Tiap hari bang Terus ada Pain killer lagi Tetap Pain killer tetap Sampai sekarang juga tetap Jadi akhirnya Saya gak tahan lagi Saya direkomendasikan Dari gereja Ke dokter Singapura aja Katanya Saya berangkat ke sana Operasi Saya pulang Bukannya sembuh Malah jadi lumpuh Lumpuh total Lumpuh? Lumpuh total Saya duduk aja Gak bisa Iya Duduk begini aja Gak bisa bang Saya harus Posisi terbaring Saya bangun aja Saya gak bisa Saya harus mencet bel Itu asisten saya Masuk di kamar Buat angkat saya Kalau saya mau ke toilet Atau kamar mandi Mandi aja gak bisa bang Itu mandi Saya harus dimandiin Saya angkat satu botol Aqua begini aja bang Ini gak kuat tangan saya Gak kuat tangannya? Gak kuat Iya gak kuat Gitu Setelah operasi Yang kedua kalinya Perut saya mulai membesar Membesar Saya diperiksa ke dokter-dokter Padahal gak tahu sakit apa Dibawa lagi ke Singapura Bawa lagi ke Singapura Ternyata tumor jinak Oh tumor jinak? Iya Di perut Harus dikeluarkan? Dikeluarkan Operasilah kamu Operasi lagi Operasi lagi Setelah operasi Pulang ke Indonesia Tetap dengan kondisi Yang gak bisa bangun kan bang Saya berangkat lagi Ke Beijing Ke Beijing RRC Ke Beijing Satu setengah bulan Disana disuntik Pake jarum suntik Sepanjang ini Dipinggang Ditusuk Jadi setiap dua hari Ditusuk Saya terapi satu setengah bulan Dan pulang gak membuahkan hasil juga Dan berangkat lagi Masih lumpuh juga Masih lumpuh juga Lumpuh Jadi posisi saya tertidur aja Duduk aja susah Tertidur Makan disuapin Saya mau mandi ke kamar mandi Saya pencet bell Asisten masuk Bopongin saya Dan tetap kerja? Tetap kerja Tetap kerja Jadi gak ada customer Atau temen satu pun Yang tahu Kondisi saya Kamu rahasiakan itu Rahasiakan Saya anggap itu ya Aib ya Aib Dan Wibawa saya nanti jatuh Takut nanti hilang trust mereka kepada kamu Mereka murahasiakan itu Iya Pakai selama Puluhan tahun baru hari ini saya cerita Saya gak pernah cerita Bang Yos Dan akhirnya Saya operasi lagi Ketiga kalinya Dimana? Dengan Singapura Disana saya operasi Saya ber Paruh dengan nyawa saya Antara hidup dan mati Saya operasi Jam tujuh pagi Jam tujuh pagi Itu operasi empat jam Empat jam Siang saya sadar Siang sadar Tapi Saya gak bisa ngomong Bang Yos Saya rasanya kok susah Membuka mata Karena itu Mungkin pengaruh obat biusnya Malam saya sadar Malam saya sadar Lalu Tiba-tiba Saya merasakan Kaki saya hilang Saya pegang ada Saya Bangunkan Yang jaga saudara Saya bilang kok kaki saya hilang ya Bentar lagi Kok naik lagi ke atas Ke atas Loh Sebentar lagi Saya gak bisa ngomong nih Saya bilang ya Ini gak ada semua Saya gak tahu kenapa Saya pencet bel Panggil suster datang Kata suster Sabar-sabar Saya panggil dokter dulu Katanya Bentar lagi Saya merasa Dada saya sesak Bang Yos Saya gak bisa bicara lagi Saya hanya pegang tangan saudara saya Saya titipkan dua anak Kamu Saya bilang Titipkan dua anak Tolong kamu jaga baik-baik Setelah itu Ya saya gak tahu apa-apa lagi Pas saya bangun Saya ada di ruangan ICU Di ruangan ICU Mungkin kurang lebih Dalam keadaan begitu Satu jam ya Satu jam Dan Saya pulang lagi ke Indonesia Kondisi saya Agak lebih membaik Saya bisa posisi duduk Tetapi masih sakit Pada saat saya mau jalan Itu beban kaki saya itu Sepuluh kilo Yang kiri Yang kanan Sepuluh kilo Jadi buat jalan lima langkah aja Berat sekali ya Capek luar biasa Akhirnya Saya diajak lagi Ke Malacca Nah dokter itu Ini dokter spesialis apa Ke Malaysia ini Saraf Saraf ya Ke Malacca Di operasi lagi Operasi lagi Jadi waktu ketiga kalinya Dengan dokter Dengan dokter Dikasih pen Dikasih pen Akhirnya di Malacca Dicabut pennya Katanya ini Penempatannya kurang pas Makanya kamu masih Merasa sakit Dicopot lagi Dipasang lagi Dipasang lagi Akhirnya Butuh waktu 12 bulan Buat penyembuhan Baru saya bisa jalan Berapa waktu 12 bulan Jadi selama saya sakit Sampai selesai Saya sekitar 9 tahun ya Jadi saya kehilangan waktu saya Untuk berkarya lebih eksis lagi 9 tahun Saya tetap kerja bang Gak ada satupun customer yang tahu Atau temen yang tahu Saya dalam keadaan sakit Hanya mereka taunya Saya hanya diem aja Kondisi saya udah diem Nggak ekspan lagi Nggak booming kayak dulu lagi Kerjanya ini juga di kantor Kantor gitu Kantor aja Kantor Jakarta Cuman cuma duduk aja gitu ya Duduk Jadi ketemu orang Orang nggak tahu Kalau kamu ini sebenarnya nggak bisa jalan Saya nggak ketemu orang selama sakit Oh gitu Selama saya sakit parah Pada saat saya nggak bisa bangun Itu saya nggak ketemu orang bang Iya Kecuali pada saat operasi yang terakhir Yang ketiga kali Saya masih bisa duduk Itu ada customer datang Tapi saya nggak mengatakan Saya sakit Hanya ketemu aja Rapat aja Ini ya pelajaran amat langka Dialamin orangnya Udah Saya nggak pernah Nggak lupa lagi Udah ngitung Kamu berapa dioperasi Sampai terus-terus kayak begitu ya Bahkan kalau Sarah Nggak Sarah pernah dipone Sama dokter Umurmu tinggal berapa Oh sebelum covid Umur saya tinggal 6 bulan lagi 6 bulan lagi Setelah saya sembuh Saya disitu Saya mulai berkenalan Berteman sama teman-teman Sebelumnya nggak pernah Bang Yos Saya taunya tiap hari Hitung aja Hitung uang Taunya tiap hari Urusin faktur Ngurusin kerjaan Jadi saya setiap hari Begitu terus Sampai saya sakit Juga tetap kerjaan juga Ya memang Kalau saya sakit Saya nggak bisa bergaul ya Tetapi setelah saya sembuh Saya mulai bergaul Ikut arisan Dan mulai mengerti Bergaul sama ibu-ibu Baru mau jalan 3 tahun Tau-tau saya merasakan Ada benjolan dan saya berangkat ke Penang Dipiksa Waktu itu saya ingat Desember Maunya saya lupa Desember Dan kata dokter Oh nggak apa-apa Benjolan aja Nggak apa-apa Ini kata Jinak Udah saya pulang lagi Januari saya pulang lagi Bulan Maret Saya feeling nggak enak Karena kata orang Kalau misalkan kita punya cancer Itu kita akan merasakan ya Kayak demam gitu Tapi bukan demam Kayak demam meriang Kok tiap jam 6 sore Saya merasa meriang gitu Selama 1 bulan Saya berangkat Ke rumah sakit Saya USG Ternyata katanya kurang bagus Rumah sakit Indonesia ini Di Indonesia ya Katanya nggak bagus katanya Kamu cepat Ke dokter Onkologi Saya nggak percaya Saya cek lagi Ke rumah sakit lain Dicek lagi sama juga Katanya ini nggak bagus Segera ke dokter Saya ke dokter Dharma East Saya cari dokter onkologi Yang terkenal Ternyata Bener Cancer Cancer Dan Segera disuruh Angkat Dibuang Benjolannya Karena ini kelihatannya Ganas katanya Dan setelah dioperasi Memang ganas Oke Setelah itu Bang Nggak lama kemudian Saya merasakan Benjolan di leher saya lagi Di leher Dicek lagi Tumor Tapi jina Kata dokter Harus segera diangkat Karena kamu ada Genetiknya Cancer kan Diangkat Setelah diangkat Tiga bulan Saya bisu Dioperasi lagi Di leher Saya nggak bisa bicara Selama tiga bulan Iya apa di leher Karena Dia operasinya Kena Sarafnya mungkin Makanya sekarang Suara saya kan Kurang begitu Bagus ya Karena itu gara-gara Operasi Setelah itu Bang Berjalan lagi Akhirnya kan dokter bilang Kamu harus minum Obat tamoxifen Tamoxifen itu Artinya mematikan Hormonnya Agar nggak timbul lagi Saya minum Sampai empat tahun Saya udah seneng bang Satu tahun lagi Selesai nih Harus lima tahun Kalau orang kena cancer Dia harus minum obat Lima tahun Tamoxifen namanya Tahun keempat Saya udah seneng ya Tinggal satu tahun lagi Tahu-tahu Tahun keempat Saya merasakan Sebelah kiri Ada benjolan lagi Di mana? Sebelah kiri Saya cek lagi ke dokter Ternyata Kanker ganas lagi Ya ampun Dan dokter cek lagi Yang sebelah kanan Kanker ganas juga Timbul lagi yang kanan Jadi dua-duanya ganas Dan itu sudah dioperasi? Yang pertama kan udah diambil Timbul lagi Yang sebelah kiri Timbul baru lagi Jadi saya harus dibuang Dua-duanya Jadi kata dokter Mau dibuang dua-duanya Saya bilang Kalau dibuang dua-duanya Saya gak ada payudara lagi Kamu pilih yang mana Antara hidup atau mati Itu Itu saya bergumur Saya sedih bang Saya sedih banget Tiga hari itu Saya gak tidur Saya gak tidur tiga hari Saya masih muda bang Apalagi waktu itu kan Berapa tahun yang lalu Saya masih muda Dan masa saya harus kehilangan Kedua payudara saya Saya diskusi sama dokter Saya bilang Jangan dibuang semua Sisikan sedikit Kata dokter oke Jadi sebagian besar 80% itu dibuang semua Jadi dokter sisakan sedikit aja Nah Akhirnya Ya Setelah itu Dengan berjalannya waktu Berjalannya waktu Tiga tahun setengah yang lalu Saya merasakan perusahaan gak enak bang Saya takut Ada cancer lagi Saya cek darah Ke dokter internis Bikin surat Kamu cek darah buruan Saya cek darah Loh Kok hasilnya gak bagus banget Kayak ambil rapot Semua rapotnya merah gitu kan Saya kaget Saya ke dokter bedah Saya pikir langsung aja ke dokter bedah Bang Jadi gak balik ke dokter internis lagi Dokter bedah kaget Loh Kok Aneh gitu kan Kayak SGOT SGPT Apa segala Misalkan normalnya 12 Misalnya Kok saya ribuan Dan juga belum lagi yang lainnya Cuman satu yang bagus CA CA itu darah cancer Darah cancer saya tetap bagus Yang lainnya gak bagus Lalu dokter bedah melihat rekodnya saya Data-data semuanya Akhirnya dia memponis Waktu kamu tinggal 6 bulan lagi Tinggal 6 bulan lagi Tinggal 6 bulan Iya 3,5 tahun yang lalu itu Saya bilang dokter Dokter kok Melebihi Tuhan Yang menentukan kita hidup dan mati Itu Tuhan Kata dokter apa Gak bisa Itu data kamu mendukung gitu loh Data kamu mendukung Antara hidup dan mati Ini dari data Kata gitu loh Ya bang Untung aja saya kuat Kalau misalkan saya gak kuat bang Itu saya mati beneran loh bang Saya bisa langsung jatuh itu Setup itu Di fonis mati begitu Saya pulang Saya pulang saya berpikir Memang data saya mendukung ya Mendukung memang udah jelek banget data saya Tetapi iman saya Kita mengharapkan iman Dan juga saya minta pada Tuhan Tuhan Tanggung jawab saya masih banyak Anak saya masih kecil Jangan ambil nyawa aku dulu Tuhan Kasih kesempatan saya buat hidup lagi Dan juga saya gak tau bang ya Kenapa harus saya terus bertubi-tubi Kena sakit Sampai saya bilang gini Tuhan kenapa gak larikan ke orang lain sedikit Bagi-bagi ke orang lain Kenapa semuanya harus saya gitu loh Jadi perjalanan hidup saya ini bang Dari 20 tahun ini Semuanya saya kena semua Dari penyakit lumpuh Cancer dan sebagainya gitu loh Dan fonis dokter mengatakan 6 bulan lagi Kamu gak bisa lari lagi Ini 6 bulan lagi Saya bawa lagi data saya itu Barik lagi ke dokter internis Dokter internis pun goyang kepala Ya ingat kita pasrah aja Sama Tuhan katanya gitu ya Hidup dan mati itu di tangan Tuhan katanya Ya Jadi saya hanya dikasih obat Sama dokter Saya pulang Tetap saya bilang Saya harus kuat Harus kuat Saya harus beriman Saya harus katakan Saya pasti hidup Tuhan pasti kasih saya umur panjang Karena hidup mati itu Tuhan tentukan Bukan dokter Apa yang menyebabkan kamu itu ya Punya alasan besar gitu Untuk melawan penyakitmu yang bertupi-tupi kayak begitu Tadi kan digali ya Kata-kata Atau penang merahnya gitu ya Kata titiknya kan Bahwa Nyawa kita itu dengan Tuhan bukan orang Coba kamu ulangin lagi nih Karena ini pembelajaran yang sangat baik bagi orang yang Hanya sakit sedikit-sedikit ya Kamu itu sakitnya udah numpuk semua Udah dapat semua kamu Coba apa yang menjadikan alasan besarmu Bahwa kamu percaya aku masih bisa fight untuk hidup Itu apa? Coba ceritanya Satu Kita punya iman Saya dalam keadaan sakit ya Kecuali kalau saya udah gak bisa jalan Saya gak pernah lupa Saya Kristen semua agama sama Kalau saya Kristen saya ke rumah Tuhan Saya doa Setiap hari saya doa Di gereja GKY di Pluit Dalam keadaan tak berdaya pun Tetap saya ke rumah Tuhan Saya diantar sopir Sampai depan pintu Saya jalan 2-3 langkah Saya duduk Saya belajar firman Tuhan Itu satu hal Itu satu hal yang mengeluarkan saya Iman Dan kedua Kedua dulu kita hidup di garis kemiskinan Sangat dihina sama orang Tetangga-tetangga semua tau Itu Amang yang Kopitiam ya Panggilnya Kopitiam Amang itu anaknya banyak dan miskin Kita terkenal tuh miskin anak banyak gitu Dan juga mereka itu gak mau bergaul sama kita Dan papa saya sebelum meninggal sering pesan sama kita Kalian harus jadi orang hebat Pada saat anak-anaknya mulai bangkit Mulai besar, mulai hebat Papa saya selalu membisikkan kata-kata Kalian harus jadi orang hebat Jangan seperti papa Karena kita sudah dihina sama orang Kalian harus tunjukkan bahwa kalian hebat Nah itu Bang Yos Yang bikin saya strong Yang bikin saya harus menjadi orang hebat Itu pesan dari almarhum papa saya Dan saya gak mau ya Seperti dulu kita dihina habis sama tetangga Dan ketiga Cambukan dari papa saya Pukulan dari papa saya Itu jangan dianggap negatif Tetapi itu satu pelajaran buat kita Supaya kita lebih kuat lagi Itu saya kalau ingat cambukan dari papa saya Saya gak pernah mau pulang ke Bangka Pada saat saya kerja di jam tangan Saya putar jam tangan Aduh males banget ya Kerjanya hitung 1, 2, 3 sampai 500 Setiap hari begitu Saya mau pulang lagi Saya dicambuk Dicambuk gitu loh Jadi itu Jadi kita jangan Salahkan orang tua Orang tua kadang cambuk kita Ada alasannya Bukan seperti anak sekarang Anak sekarang Boro-boro dicambuk Kita tegur baik-baik aja Mereka melawan Apalagi dicambuk gitu loh Jadi udah beda banget Sama anak jaman sekarang Nah itu Bang Yus Alasan saya menjadi kuat Nah ya Ini luar biasa ya Cerita ini ya Dan Anda sudah sehat Di mata saya sekarang ini sehat Ada gak hal yang masih Kamu harus lakukan gitu Tadi bisnisnya kan Tambang masih terus ya Masih Terus buah sekarang Terus apa lagi Selain itu juga Saya ada buka restoran juga Restoran Masakan Korea Masakan Indonesia Ya Dan untuk yang alat pertambangan Di Bangka Sampai sekarang masih Dan Tiga hari yang lalu Bang Saya dikasih Satu penghargaan juga Dari pabrik Sebagai distributor hebat Yang setia Distributor hebat Distributor apa ini Alat pertambangan Alat pertambangan Ya Itu mereknya miliar Bang Itu orang pertama Yang masukin merek miliar Di Bangka Itu adalah saya Jadi saya promosikan merek dia Ya sampai sekarang Jadi 20 tahun Saya pegang merek dia Jadi kemarin Dia menyerahkan Piagam Menurut saya Yang mana pabrik ini Sudah 61 tahun Gak pernah Kasih siapapun Piagam tersebut Yang dapat Jatuh di tangan saya Perjuangan hidup yang luar biasa ya Dan gini Ya ingat Penonton-penonton Acara Penang Merah Bangkas ini Kan juga Anak-anak muda Milenial Gen set gitu ya Jadi Mereka itu Harus kita motivasi Ceritamu itu Benar-benar luar biasa ya Bukan berjuang Di besi ini aja Tapi Berjuang tetap Survive tetap hidup Itu luar biasa Banyak orang yang sudah Pasti Kondisi lagi itu Habis ini Kena ini lagi Habis ini Kena udah lah Menyerah saja Tapi kamu ternyata Tidak seperti itu Dan kamu sukses Jadi Nah trik-trik apa Yang bisa kamu Sampaikan kepada Penonton gitu ya Untuk mencapai sukses Dua suksesnya Baris besi ini Baris menghadapi Cobaan-cobaan diri kita Dengan di Berikan penyakit-penyakit Yang bermacam Nyatanya kamu bisa Tetap Survive Coba ceritain Pertama yang buat Anak muda Saya kan sekarang Sudah melihat di IG Saya lihat anak muda sekarang ya Mereka Baru berhasil sedikit Mereka sudah Belanja barang branded Belanja barang-barang mewah Alangkah bagusnya Kalau pesan dari saya Bang Yus Itu uangnya itu Diinvestasikan lagi Diputerkan lagi Biar uangnya itu Bisa jadi produktif Kalau masalah belanja Barang branded Barang mewah Oke Nanti aja Tunggu sudah mapan Tapi anak zaman sekarang beda Baru aja dapat duit sedikit Sudah pamer-pameran Posting di IG Dan kerjanya juga Berantem terus di IG Saling julit-julit Nah itu stop Itu semua Jadi uang Lebih baik Diinvestasikan lagi Diproduktifkan lagi Agar bisa beranak-beranak lagi Kalau masalah branded Nanti aja Kesampingkan dulu Dan kedua Masalah sakit Memang kehidupan setiap orang Punya warna-warni Kita gak tahu Tapi kalau ada sakit Jangan tiap hari kita mengeluh Kalau kita mengeluh Negatif terus Itu gak akan sembuh Malah bikin kita hopeless Gitu loh Kalau memang sakit Udah gak tahan lagi Kita ke dokter Jadi bukannya Kita telepon Ngeluh sana Ngeluh sini Kalau kita ngeluh Kepada orang Lawan kita Musuh kita Mereka ngomongnya apa Oh bagus nih Biar cepat mati loh Gitu kan Nah Tapi kalau kita Ngeluh ke temen Tiap hari dengar kita Keluhan yang negatif Tentang sakit Mereka pun bisa pusing bang Pusing mereka Ya paling mereka berkata apa GWS Ya kan Nah Jadi bagi yang sakit Ya berobat Hidup pola yang sehat Jangan tidur malam Minum vitamin Minum obat Sesuai dengan anjuran dokter Dan selalu positive thinking Dan beriman Berdoa sesuai dengan Agama masing-masing Yakin pasti sembuh Harus yakin Bener tuh Luar biasa Waduh Ya gini ya Ingat ini luar biasa ya Jadi saya minta Anak-anak muda semua Dengarkan cerita ingat Luar biasa ini Aku Menengirin tadi sudah sedih lah Tidak banyak orang yang Apa namanya ya Yang tabah Menghadapi cobaan-cobahan Dari kecil Kayak begitu Menderitanya Terus nekat ke Jakarta Di Jakarta juga diperlakukan Nggak enak Tetapi tetap Dia menyerah Dicari peluang apapun itu Dan Apa yang dicertakan Inge Adalah pelajaran yang Sangat luar biasa Terima kasih Inge Terima kasih ya Bang Yos Ini coba kita foto dulu di sana Terima kasih ya Bang Yos ya Ini buat aku ya Bang Iya dong Sudah saya tanda tangannya Terima kasih Ini ada satu Ini kaos ya Kecuali buku ini Saya kan membuat museum juga Jadi kapan-kapan Inge dengan keluarga Boleh Untuk datang ya Jadi Ini Ini Coba berdiri Saya kalau pakai kaos ini Jadi ganteng dong Bang Wow Iya Jadi ganteng ya Gambarnya Bang Ini satu kaos Kauharmatan buat saya Dari Bang Yos Ini pengalaman yang luar biasa Sekali lagi Terima kasih Inge sudah datang ke sini Terima kasih Bang Berbagi cerita yang Mungkin sebenarnya Tidak mudah untuk diceritakan Tetapi kita patut bersyukur Para penonton Bang Yos Benang Merah Bang Yos Juga bersyukur bahwa Di acara ini Inge mau buka-bukaan Tidak ada yang dia rahasiakan Semua ceritakan kepada kita Bahkan yang pertama kali dia Dia omongin ke orang lain Tapi Inge Ya yang Orang yang sangat berani Dengan lapang dada Bercerita Dan memberikan inspirasi Sekaligus ini pelajaran Untuk teman-teman Millenial dan genset Terima kasih banyak Sehat selalu Mudah-mudahan juga Bahagia selalu Dan semakin sukses Besinis-besinisnya Tapi yang lebih dari itu Saya ingin Inge Sudah ngalami kayak gitu Kamu tetap sihat Amin Dan terima kasih juga Untuk penonton Benang Merah Bang Yos Hari ini Sampai bertemu Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.